Amato akan muncul di isu 24 What? Hai teman-teman semuanya Karena komik boboy galaksi musim kedua Isu yang ke 24 ini Sudah bisa kalian beli Sudah bisa kalian pre-order mulai dari sekarang Linknya ada di deskripsi Dan berjudul Galaksi Dalam Krisis Nah tapi disini ada yang menarik Dari cover komik boboy galaksi Musim kedua isu yang ke 24 itu sendiri Yaitu ada Kemunculan dari satu karakter Yang tidak familiar bagi kita-kita Yaitu ayah dari boboy sendiri Yaitu Amato Waduh my god Ini agak mengejutkan gitu Tiba-tiba kita dikasih Amato gitu Saya pernah berteori kalau sekiranya Amato ini bisalah dimunculkan dalam Komik boboy galaksi musim kedua itu Di final arcnya Nah ternyata setelah itu di isu 24 Sekarang ini langsung lah tiba-tiba Boom Amato muncul dan ternyata Teori kita sudah benar kalau Amato Bisa dimunculkan dalam Komik boboy galaksi musim kedua Gak nyangka gitu Cepet banget tiba-tiba ada Amato gitu Kukira kayak bakal isu 26 Isu 25 gitu Enggak ternyata di isu 24 Langsung kita dikasih Bam gitu Langsung di back covernya gitu Ada Amato gitu Tiba-tiba ada Wow Dan soal sinopsis isu ke-24 sendiri Disini kita ada Feng, Yaya, Ying, dan Kuali Ini dalam masa tahanan penjara di gurlatan Jadi penjaranya Kirana Nah setelah dituduh sebagai pengganas Atau perusuh Atau yang menyabotase Dalam persidangan PPB Yang diselenggarakan di planet gurlatan Yang dipimpin oleh Kirana Dan pada masa yang sama Kirana juga berjaya merampas Kuasa elemental halilintar dari Boboiboy Dan sekarang gimana nih Kirana Dengan kuasa elemental halilintar Voltranya yang udah dia miliki Apakah akan digunakan atau tidak gitu Nah dan sekarang Boboiboy Dengan agendanya tersendiri Ya ingin menyelamatkan kawan-kawannya Dan agendanya ini dapat Mengguncang seluruh galaksi Dan membawanya ke dalam Suasana yang penuh dengan krisis Gitu lah ya Dan ya itu adalah sinopsis Dari isu yang ke-24 Dan sekarang kita akan melihat Ke back cover dari isu yang ke-24 Di mana disini yang pertama Kita pastinya melihat ada sosok Ayahnya Boboiboy Yaitu Amato Dan sekiranya Ya muncul-muncul Paling nggak di flashback lah ya Kalau memang ada partnya tersendiri ya Nggak mungkin lah satu Dengan partnya Boboiboy gitu Mungkin partnya lain gitu ya Beda lah jaraknya Dan disini kita akan melihat Ada karakter yang sekiranya Mungkin ini karakter baru Atau mungkin Pak Fatou Atau mungkin karakter lainnya V-Lane gitu ya Dan disini kita juga Ada melihat Ada karakter korban-korban Yang berjatuhan gitu Ya kayaknya ini adalah Pasca saat retaka Menginvasi planet gurlatan Entah itu di flashback 100 tahun dahulu Atau pasca Boboiboy Di movie 2 Yang asal disini Korbannya juga lumayan banyak Disini kita juga ada Melihat Kuali Dan ada karakter yang Sekiranya nggak tahu Ini kenapa Kayak kesetrum gitu Atau memang ini Karakter lagi kaget Hmm Atau mungkin ini adalah Kuali yang tersambar gitu ya Mungkin bisa saja Disini kita mungkin Diperlihatkan Gimana Kirana Yang sudah bisa Menggunakan kuasa Halilintar Voltranya gitu Mungkin ya Bisa aja gitu Kuali jadi subjek itu Disstrumb dia gitu Bisa aja Mungkin maybe Atau mungkin Kita bakal diperlihatkan Karakter V-Lane Lainnya gitu Dari sini Kita diperlihatkan Memang karakter yang Lumayan baru-baru gitu ya Di back cover Dari isu yang ke-24 ini Jadi menarik ya Soal isu ke-24 ini Apalagi ada Amato-nya gitu Waduh Udah Nanti bakal ada Mechamato Movie Mechamato Season 2 Setelah itu Nanti ada Amato Di isu 24 Waduh Kurang apalagi Ini bapak season Men Ya Tapi kalau soal Mechamato Movie Kita yang di luar Malaysia dan Brunei Sayangnya harus menunggu ya Nanti di tahun 2023 Untuk menyaksikannya Dan mungkin segini aja dulu Untuk sedikit review Dari cover Isu ke-24 Beserta judul Dan juga sinopsisnya Kalau misalnya Mungkin saya ada terlewat sesuatu Ada teori pendapat kalian sendiri Yang kalian ingin sampaikan Tulis aja di kolom komentar Segitu aja dulu dari saya Terima kasih yang sudah menonton Sama akhir Dan kita akan bertemu Di video berikutnya Bye-bye